Alkitab, buku yang suci, buku kehidupan, buku yang terima. Alkitab, buku yang suci, buku kehidupan, bagi kita semua. Selamat berjumpa, Bapak, Ibu, Sedara-sedari, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Masih tetap segar? Sehat-sehat? Nah, mari kita mempersiapkan diri kita memasuki minggu, minggu kelima. Nah, Bapak, Ibu, Sedara-sedari, minggu depan kita akan memperingati minggu palma atau minggu sengsara yang dilanjutkan dengan pekan suci dan triduom pasca yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi minggu ini mengundang kita untuk menerima sesuatu yang baru yang Tuhan buat untuk kita. Pertobatan Santo Paulus adalah sesuatu yang baru. Demikian, Injil membawa sesuatu yang baru. Allah adalah Allah pencipta. Allah yang selalu menciptakan segera sesuatu menjadi baru. Mari, mari kita dalami mulai dari Injil. Sementara Yesus mengajar di baik Allah. Ahli-ahli kitab dan orang-orang farisi membawa seorang wanita yang tertangkap basah, bersina. Bagi kelompok ini, ahli-ahli kitab dan orang-orang farisi, perempuan macam ini harus mendapat hukuman berat. Hukuman mati dengan dirajam. Tiga dosa berat yang hukumannya berat berhala, pembunuhan, dan sinah. Mengapa, Bapak-Ibu, sinah itu hukumnya berat? Mati dirajam. Karena mereka punya keyakinan. Perkawinan adalah kudus. Kalau ada orang yang berani memperkosa kekudusan perkawinan, hukumannya harus berat. Hukuman mati. Dan dirajam lagi. Ben kapok barangkali ya maksudnya. Nah, ahli-ahli kitab dan farisi mendengar. Dan ingat pengajaran Yesus tentang memaafkan. Berapa kali orang harus memaafkan? Orang harus memaafkan terus-menerus. 7 kali 70 kali 7. Pokoknya orang tidak habis-habisnya harus terus-menerus memaafkan. Nah, ini kesempatan mereka menjebak Yesus. Ayo, Tuhan, apa katamu? Bila Yesus menjawab, bebaskan. Yesus menyalahi ke Musa, bukan? Jika Yesus katakan hukum saja, rajam saja, sampai mati. Pengajaran Yesus tentang pengampunan tidak punya arti lagi. Serba salah memang. Seperti makan buah si malakama. Yesus diam. Tetapi, cerdas. Ia membungkuk ke tanah. Menulis di debu. Apa yang ia tulis? Tak seorang pun yang tahu. Sementara tulis-tulis, Yesus cemas. Yesus juga memikirkan mengapa orang-orang ini lebih tertarik menghukum dengan rajam ya? Kenapa tidak berbelas kasih? Yesus kemudian angkat kepala. Lalu menceritakan bagaimana sikap Allah terhadap pendosa. Minggu lalu masih ingatkan anak yang hilang. Ayo. Ayo. Bapak-bapak. Siapa diantara kalian yang tak punya dosa, lemparkan perempuan itu dengan batu sampai mati? Tidak ada yang berani. Karena mereka sadar. Mereka juga berdosa. Karena itu bapak-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam hati tentunya, Yesus katakan, jangan cepat menghukum orang lain. Kalian juga berdosa, bukan? Seperti wanita ini, kalian juga membutuhkan belas kasih Allah, bukan? Satu persatu mereka, mulai meninggalkan perempuan itu. Dan dikatakan, mulai dari yang tua. Yang dosanya mungkin lebih banyak. Ketika, mereka semua pergi, Yesus bertanya kepada perempuan itu. Tidak adakah yang menghukummu? Ia menjawab, Tidak ada Tuhan. Kemudian Yesus berkata, Aku pun tidak menghukummu. Pergi, dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Ini sesuatu yang baru, bukan? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Bila kita perhatikan, ada dua tokoh dalam peristiwa ini, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, jangan mengadili, supaya kita tidak diadili. Lalu yang kedua, jangan hanya melihat kesalahan, tanpa memberikan kesempatan untuk berubah. Ini, kaum farisi, dan ahli-ahli kita. Sementara, Yesus melihat dalam diri perempuan itu, bukan dosanya, tetapi, kesucian di masa mendatang. Artinya, kasih dan belas kasih, yang ada padanya, akan merubah dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut tradisi, perempuan bersinah ini adalah, Maria Magdalena. yang kemudian menjadi seorang kudus yang besar, Santa Maria Magdalena. Amin? Amin. Paulus, seorang bandit, seorang pembunuh, nah ini juga harus mendapat hukuman yang besar, yang bunuh banyak orang Kristiani, juga bisa menjadi orang kudus yang besar, bahkan rasul agung diantara para rasul. Amin. Amin. Seperti Maria Magdalena, seperti Paulus, kita semua sesungguhnya kotor, karena dosa-dosa. Namun, bila kita bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dan bila kita berkolaborasi dengan rahmat Allah, kita juga bisa menjadi orang kudus. Amin. Amin. Perjumpaan Maria Magdalena, Paulus, dan begitu banyak orang kudus. dan kita juga lho, bisa, dan mampu membuat kita, menjadi orang kudus Allah. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, silakan membaca. Baca, baca, baca berulang kali, dan Bapak Ibu akan menemukan sesuatu mutiara yang indah, dalam firman Tuhan. Dan bila Bapak Ibu sendiri menemukannya, luar biasa. Dan kalau belum menemukannya, silakan mengikuti apa yang saya sampaikan ini, akan membantu Bapak Ibu. Selamat mempersiapkan diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika SVD, Pastor Parogi Kesatrian Malang. Terima Kasih. Terima Kasih.